Sudara sekalian, harga binatang korban Harga binatang korban Membeli binatang korban adalah Memilih yang bagus Sebaik-baiknya tidak banyak menawar Menawar harga dan jangan banyak mengeluh dengan harga yang mahal Saya pesan kepada panitia Kalau mau tawar cukup sekali Jangan berkali-kali sehingga itu terpaksa Orang yang menjual kambing ataupun lembu itu Terpaksa dibagi Maka sebaik-baiknya jangan ditawar Abdullah bin Umar r.a membeli binatang korban Dengan harga yang mahal Sehingga 300 dinar Karena menginginkan binatang korban yang bagus Ialah bapak dan ibu sekalian Kenapa korban ini murah? Kenapa mahal? Itu tergantung yang pertama tergantung daerahnya Yang kedua mungkin kambingnya kecil Mungkin lembunya kecil Tapi kita tidak boleh menipu orang yang berkorban Mesti lembunya sapinya yang bagus, yang cukup syarat, yang besar Semakin mahal, semakin besar Semakin mahal, semakin besar Niat menyembeli binatang korban Orang yang menyembeli binatang korban mestilah berniat Orang yang menyembeli, jadi bermakna anda tak usah menyembeli, tak usah niat Hanya menyerahkan nama kepada panitia Kepada orang yang menguruskan binatang itu Yang menguruskan korban itu, jadi menyerahkan keuangan kepada orang yang menguruskan korban itu Dan yang menjatuhkan niat adalah orang yang menyembeli Namanya itu disenaraikan Kalau di kampung sahaja ditulis namanya katalah itu lembu Maka nama-namanya ada tujuh orang Dengan doanya sekali Kalau kambing ya seorang Jadi orang yang menyembeli Membaca nama-nama yang telah disenaraikan di dalam sapi atau lembu itu Dan kambing juga Jangan bimbang Entah yang lain bagaimana ya Kalau korbannya itu beribu-ribu Apakah disebut satu-satu Wallahualamu'ala Itu terpulang oleh mereka Apakah mereka sempat menyebut nama yang telah diserahkan kepada mereka Baiklah Saudara sekalian Bagi orang yang berkorban Disunatkan tidak memotong rambut dan kuku Hingga korbannya disembeli Berdasarkan hadis suahi imam muslim Rasulullah SAW Dalam bersabda Sampai korbannya itu disembeli Korban disembeli Pada hari nahar Yang di tanggal 10 dul hija setelah melaksanakan sholat idul abuha Maka korban itu sudah disembeli Ada yang dikerjakan disembeli pada hari kedua Itu hari nahar pertama Kedua dan ketiga Yang terakhir pada tanggal 13 dul hija itu Terakhir Jadi jemaah mungkin yang kedua kita laksanakan Jemaah yang berkorban kepada saya Ya mungkin yang kedua Ya ini hari raya Hari raya kedua Ketiga Tak usah keempat InsyaAllah Saudara sekalian Inilah diantara Peraturan Orang berkorban Terima kasih sudah menonton Mediam Assalamual